Di usia muda, Natasha Wilona tak berpuas diri dengan pencapaian sekarang. Tersohor sebagai bintang peran, darah cantik ini juga giat gelutis sejumlah bisnis. Di satu sisi, ada rasa bangga juga bahagia bisa membangun kerajaan bisnis sejak muda. Namun di sisi lain, Wilona harus membelah diri, bahkan tak jarang menghormankan waktu tidur karena saking sibuk bekerja. Ini pula yang membuatnya masih melek hingga larut malam, bahkan masih berkomunikasi dengan rekan atau timnya, membicarakan soal bisnis mereka. Sadar bahwa waktu tidur tak teratur, Wilona menjalani pemeriksaan di Singapura. Mungkin kayu Wilona mengedap insomnia, gangguan tidur yang mengakibatkan penderitanya sulit tidur, sehingga masih terjaga di tengah malam dan memikirkan segala pekerjaan. Wilona aku ajak aku semoga aku punya beberapa bisnis yang udah di jalan dan lagi bahkan berjalan. Jadi aku harus membagi waktu tidur itu yang selalu kurang. Makanya bagi aku penting banget untuk jaga kesehatan, takut bergerikan kemuruan. Aku gak insomnia juga. Kadang-kadang aku jam satu pagi, aku masih memikirkan pekerjaan aku. Aku tipikal yang lumayan profesionis dalam aku pekerjaan. Jadi kayak tim-tim aku tuh udah tau banget, kayak jam satu pagi bahwa udah tiba-tiba nge-check dalam video apa, atau kayak nge-check what, planning depan, bisa serang demi itu anaknya. Terima kasih telah menonton!